Halo teman-teman, balik lagi dengan aku, saya Indira di Seedass Gaming Dan hari ini, aku akan main Minecraft lagi Tepatnya disini aku akan membuat sebuah sumur fantasi yang mudah dan simple Untuk bahan-bahannya sendiri, aku udah siapin jadi kalian tinggal screen capturing gitu Untuk memudahkan dalam mencari bahan-bahan yang dibutuhkan Dan yaps, kita langsung aja ke tutorialnya karena disini aku udah siapin bahan serta tempat yang akan aku gunakan Pertama-tama, disini kalian akan menghancurkan terlebih dahulu untuk bagian dari grass block Di bagian sini sekitar 3 block Lalu maju sekitar 1 block dan hancurkan di bagian sini Maju lagi dan bergeser sekitar 1 block, kita hancurin sekitar 3 block di bagian sini Lalu maju lagi dan bergeser, kita hancurkan Kita tinggal ulangin hingga ke bagian awal Yaitu 3-1-3-1 seperti ini Nah untuk bagian tangannya kita tinggal hancurin seperti ini ya teman-teman Nah seperti itu Lalu masuk ke bagian sini kita hancurin lagi sekitar 3 block 3 block 3 block Dan bagian sini 3 block Lalu untuk bagian tengah sini kita hancurin sekitar 2 block ke bagian bawah Di bagian sini Ulangi hingga ke seluruh bagiannya ya teman-teman Dan bagian sini Lalu untuk bagian bawahnya disini aku akan hancurkan dari bagian samping sekitar 2 block Dan disini 1 block Jadinya seperti ini ya teman-teman Selanjutnya kita akan di bagian atas dulu Disini aku akan menggunakan stone Ada endesit dan juga gravel Kita akan padupadankan seluruhnya Kita kasih seperti ini Kalian bisa ikutin untuk part yang ini Jadi kita kasih secara randomize untuk keseluruhan bagiannya Agar terlihat lebih natural ya teman-teman Tapi disini kalian bisa menggunakan untuk blocknya itu terserah kalian Disini aku gunakan default aja Kalian juga bisa menggunakan antara course dirt, sand, ataupun grass block ya teman-teman Kita kasih di bagian sini seperti ini Dan kalau kecepatan kalian bisa perlambat untuk videonya ya teman-teman Nah kayak gitu Lalu untuk bagian sini kita hancurkan Kita ganti lagi dengan gravel, stone, ataupun undesit Kasih kayak gitu Dan untuk bagian paling tengahnya sini Aku akan menggunakan undesit wall Seperti ini Dan untuk bagian sudut sini kita akan gunakan lagi gravel Bagian sini stone Lalu untuk bagian sini kita kasih undesit slab Untuk slabnya itu terserah kalian juga Disini aku gunakan slab dari undesit aja Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Lalu untuk bagian sini aku akan kasih di bagian tengah Bagian samping Bagian samping sini Dan bagian sisi sini Kita kasih undesit wall lagi Undesit wall Dan undesit wall Kayak gitu Lalu untuk bagian ininya kita kasih lantern sebagai pencahayaan Dan jangan lupa untuk mengisi air di bagian dari wellnya sendiri ya teman-teman Seperti ini Hingga seluruh bagiannya itu rata Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Selanjutnya aku akan beralih ke bagian samping sini dulu Kita akan menggunakan perpaduan antara strip spruce log Dan juga oak log Di bagian sini kita akan up sekitar 3 blok Nah ini selang-seling aja Lalu di bagian sini aku akan menggunakan oak log sekitar 2 blok Dan di bagian atasnya strip spruce log Kayak gini Dan untuk bagian sini aku akan menggunakan oak log lalu strip spruce log Nah ini untuk bagian pertama Lalu di bagian sini aku akan up sekitar 2 blok Kita akan kasih seperti ini Menggunakan oak log Kita maju lagi Di bagian sini aku akan up sekitar 3 blok Nah seperti ini Lalu kita kasih oak log sekitar 2 blok Kayak gini di bagian tengah Kasih strips spruce log Dan oak log Kayak gini Di bagian sini kita akan up sekitar 3 blok Nah kayak gitu ya teman-teman Lalu untuk bagian sini aku akan up sekitar 2 blok dulu Bagian sini 2 blok Dan bagian sini 1 blok Dan 2 blok Jadinya seperti ini Kita akan up lagi di bagian sini Sekitar 3 blok Seperti ini Lalu untuk bagian sini kita up sekitar 2 blok 3 blok Dan 2 blok Lalu di bagian terakhir kita kasih 2 blok Nah seperti itu Untuk bagian luarnya disini aku akan kasih di bagian sini Lalu bagian tengah Bagian samping sini Bagian sudut sini Bentar di bagian sini kita kasih disini aja Menggunakan strips spruce log Lalu bagian sini Bagian ini kita kasih sekitar 2 blok Lalu bagian sini ya teman-teman Yup Udah beres untuk bagian pertamanya Kita akan beralih ke bagian detailnya Tahap selanjutnya disini aku akan menambahkan detail Di bagian atas terlebih dahulu ya teman-teman Kita akan mulai dari sudut yang satu ini Dengan menggunakan yaitu spruce trapdoor Lalu ada campfire Kita padamkan Nah seperti itu Di bagian sini aku akan kasih spruce slab Ada spruce pressure plate Di bagian sini kita kasih spruce trapdoor Seperti itu Bagian sini kita kasih spruce bench Ada spruce slab Lalu di bagian sini spruce pressure plate Kasih yang namanya campfire Lalu kita padamkan Kasih lagi spruce trapdoor Ada spruce bench Di bagian sini aku akan kasih spruce pressure plate Kita kasih juga disini spruce bench Lalu ada spruce slab Bagian sini aku akan kasih campfire Kita padamkan Lalu kasih yang namanya oak button Di bagian sini kita kasih spruce trapdoor Dan spruce slab Dan kita beralih ke bagian sini Aku akan kasih spruce bench Ada spruce stair Lalu spruce pressure plate Kita kasih campfire Padamkan Lalu kasih spruce trapdoor Kita buka seperti ini Lalu simpan spruce shine Di bagian sini Seperti itu Lalu di bagian sini aku akan kasih oak button Ada juga spruce lip Lalu untuk bagian sini kita kasih spruce punch lagi Kayak gitu Kasih spruce trapdoor Ada oak button Ini kosongin dulu ya teman-teman Lalu untuk bagian sini aku kasih oak button Ada spruce shine Kayak gitu Kasih spruce stair Ada spruce Trapdoor Nah kayak gitu Lalu spruce pressure plate Di bagian sini aku akan kasih spruce punch Lalu tutup dengan spruce trapdoor Kayak gini Lalu di bagian sini kita akan kasih campfire Bentar di bagian sini aja Lalu padamkan Kita beralih ke bagian sini Kasih yang namanya spruce trapdoor Lalu spruce tear Nah kayak gini ya teman-teman Lalu untuk bagian sini kita kasih spruce punch Ini hancurin lagi Kita kasih di bagian samping sini Dan untuk bagian atas ini kita kasih oak button Oak button Lalu spruce trapdoor Ini hancurin aja kita ganti dengan spruce shine Lalu oak button Dan ini untuk bagian dari wellnya Kita akan beralih ke bagian sudut sini ya teman-teman Sebelum ke bagian samping Di sini aku akan menambahkan detail kecil lagi Di bagian sekeliling dari wellnya teman-teman Dengan menggunakan oak lips Di bagian atas Bagian bawah Jadi ini sebagai detail yang lebih Agar terlihat natural di bagian dari sekeliling Area fantasy wellnya Dan aku kasih seperti ini untuk sekelilingnya Dan kita akan beralih ke bagian sampingnya Untuk membuat sebuah crane Di sini aku akan up dari bagian tengah sini Sekitar 5 blok menggunakan perpaduan strips brush log Dan juga oak log lagi Kita akan kasih seperti ini Nah kayak gitu Lalu maju sekitar 1 blok dan up sekitar 2 blok Di bagian sini 1 blok 1 blok Dan 1 blok Di bagian sudutnya ya teman-teman Lalu kasih spruce tear Di bagian atas Bagian sudut sini Dan bagian tengah Di bagian atas ini aku akan kasih spruce trapdoor Ada spruce punch Spruce trapdoor Nah kayak gitu Ada spruce punch gate Spruce trapdoor Spruce trapdoor Dan tutup Kayak gitu Lalu beralih ke bagian atas ini Aku akan menggunakan spruce lab Spruce trapdoor Spruce lab Dan spruce punch gate Di bagian depannya Lalu untuk bagian atas oak lognya Aku akan menggunakan spruce tear Kita kasih secara terbalik di bagian depan Dan up lagi Menggunakan oak log dan strip spruce log Lalu kasih lagi spruce tear Sekitar 3 blok Lalu kasih di bagian depannya Yaitu strip spruce log Di bagian atasnya spruce trapdoor Nah kayak gitu Kita beralih ke bagian samping sini Aku akan menggunakan spruce trapdoor Di bagian atas Lalu spruce lab Dan spruce trapdoor Di bagian bawah sini Kayak gitu Kita beralih ke bagian depan Dimana disini aku akan membuat Sebuah custom tree Di bagian crane nya ya teman-teman Dan disini aku menggunakan Perpaduan antara oak lips Dan juga spruce lip Kita akan kasih di bagian sini Sekitar 1 blok Lalu di bagian sini 1 blok Dan kita maju Sekitar 1 blok Kayak gini Lalu di bagian atasnya Kita kasih sekitar 1 blok Kayak gitu Di bagian bawah 2 blok Lalu 1 blok Jadinya seperti ini ya teman-teman Dan di bagian depannya Aku akan menggunakan Spruce lip sekitar 1 blok Oak lips Dan spruce lip lagi Seperti ini Kita beralih ke bagian belakang Di bagian belakang sini Aku akan kasih oak lips Sekitar 1 blok Lalu spruce lip 1 blok Atas oak lips lagi Tarik sekitar 2 blok Menggunakan spruce lip dan oak lips Seperti ini Kita kasih dari bagian sini oak lips Dan tarik sekitar 3 blok Nah kayak gitu Di bagian tengahnya Kita ganti aja Menjadi oak lips Lalu tarik sekitar 1 blok 1 blok seperti ini Kasih spruce punch Di bagian dalamnya Nah kayak gitu Lalu kita kasih sekitar 2 blok Dan 1 blok Kayak gitu ya teman-teman Lalu di bagian sini Aku akan kasih lagi Yaitu di bagian ini Bagian sini Kita kasih kayak gini ya teman-teman Lalu bagian sini Jadi ini untuk bagian belakang Dan ini untuk bagian depannya Selanjutnya kita akan ke bagian yang terakhir Untuk menyambungkan antara crane dan juga wheel Disini aku akan menggunakan perpaduan antara greenstone Di bagian dalam dan luar Lalu kita kasih yang namanya chain sekitar 1 blok Ada juga lightning rod di bagian bawahnya Lalu untuk bagian sini Kita tinggal tarik ke bagian bawah Hingga bertemu dengan undesitual yang telah kita simpan tadi Dan untuk bagian paling bawahnya disini aku akan menggunakan lightning rod lagi Seperti ini ya teman-teman Jadi ini untuk bagian penyambungnya Selanjutnya disini aku akan membuat sebuah baling-baling untuk bagian depan dan juga belakang Kita akan menggunakan perpaduan antara spruce punch dan juga spruce punch gate Kita kasih sekitar 3 blok di bagian sini Lalu ke bagian atas sekitar 2 blok Dan ke bagian bawah sekitar 2 blok Seperti ini ya teman-teman Lalu di bagian sini aku akan menggunakan spruce punch gate Dan kita buka Di bagian sini Kita buka di bagian spruce punch Spruce punch gate di bagian sini Kayak gitu Lalu untuk bagian atas ini aku akan kasih ke bagian samping Nah kayak gitu Kita buka juga Dan bagian sini Kita buka bagian tengahnya Lalu kasih lantern sebagai pencahayaan Dan untuk bagian sininya aku akan kasih spruce trapdoor Di tepatnya di bagian sudut Bagian bawah sudut sini juga Nah kayak gitu Dan untuk bagian sini kita akan buat semi rusak gitu ya teman-teman Menggunakan spruce trapdoor Kita kasih kayak gini Nah kayak gini ya teman-teman Untuk bagian sininya itu terserah kalian Kita beralih ke bagian satunya lagi Aku akan kasih lagi spruce punch sekitar 3 blok seperti ini Di bagian atas kita kasih kayak gini Berbeda dengan bagian belakang Bagian atas ke bagian kiri Dan bagian belakang ke bagian kanan Untuk bagian bawahnya hampir sama Kita menyamakan Seperti ini Dan kita kasih spruce punch gate kita buka Bagian sini juga kita buka Lalu bagian spruce punch Bagian sini Bagian sini Yap kayak gitu Lalu untuk bagian sini kita kasih kayak gini Sekitar 3 blok Dan bagian bawahnya juga ya teman-teman Yap kayak gitu Kita buka bagian tengahnya Dan untuk bagian bawah sini Aku akan kasih spruce trapdoor lagi Bagian sudut sini Dan kita kasih lagi semi rusak Kasih seperti ini Bagian sini Lalu bagian ini Yap sejadinya seperti ini ya teman-teman Ini untuk terakhirnya Jadi baling-balingnya itu semi rusak gitu Dan ditambah dengan custom tree Serta beberapa detail di bagian bawahnya Dan ini udah bisa Kalian pakai untuk world survival Kalian masing-masing Oke teman-teman Mungkin segitu dulu untuk video kali ini Nantikan video selanjutnya Dengan bangunan serta build Yang akan aku buat Di video selanjutnya Terima kasih udah nonton Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Saya Sandy Duyandira Pamit undur diri And see you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax